Hai balik lagi di youtube channel aku ya Nekaterina, kali ini aku bakal share ke kalian cara facial di rumah sendiri menggunakan produk-produknya Viva Cosmetic So buat kalian yang penasaran seperti apa sih cara facial sendiri menggunakan produk-produknya Viva, ditonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke social media kalian So gak usah lama-lama kita langsung aja ke videonya Nah pertama-tama aku bakal share ke kalian apa aja sih yang harus disiapkan untuk facial sendiri di rumah Itu pertama yang harus kalian siapkan itu ya tentunya produk-produk untuk facial Nah setelah itu kalian harus siapkan kapas, tentu saja kapas sama tisu Kemudian kayak gini ini tempat untuk masker, terus kuas masker Kemudian kalian harus siapkan ini juga tapi ini opsional ya ini untuk memijat wajah nanti Kalau misalkan kalian gak punya ini kalian bisa pijat pake tangan biasa Kemudian kalian harus siapkan handuk atau waslap gitu Nah setelah itu ya sudah ya itu aja, oh iya sama ini kalau misalkan kalian mau mengeluarkan komedo Ini alat untuk mengeluarkan komedo Nah untuk produk-produknya sendiri itu kalian harus siapkan pertama adalah micellar water Kalau ini aku pake dari Viva yang advanced cleanse micellar water Kemudian kalian harus siapkan milk cleanser sama face tonic Kemudian ada peeling cream Kemudian ada aloe vera gel Massage cream Skin food Air mawar tentunya untuk campuran masker sama masker Kalian juga bisa pake masker ini, ini adalah clean and mask Jadi ini bisa untuk facial wash sama sekalian bisa kalian jadikan untuk masker Nah untuk produk-produknya itu aja So sekarang kita langsung ke step by step cara facial sendiri di rumah Nah pertama-tama kalian bersihkan dulu wajah kalian menggunakan micellar water Ini kalau misalkan memastikan kalau ada sisa-sisa make up atau apapun itu Dibersihkan dulu Nah setelah itu lanjut Aku bakal double cleansing lagi Pake milk cleanser sama face tonic Ini aku sebenernya pake milk cleansernya yang bengkuang Cuman habis jadi aku pake yang lemon Kalian mau pake yang apa aja terserah Nah ini aku aplikasikan seperti biasa Pastikan untuk di double cleansing ya Biar wajah kalian bener-bener bersih Ini pake seperti biasa ya Biar kotoran-kotorannya itu terangkat Makin leher juga Nah setelah itu dibersihkan pake tisu atau kapas terserah kalian Tapi kalau aku lebih suka pake tisu ngangkatnya Nah setelah itu lanjut kalian pake face tonic Nah setelah itu lanjut aku pake peeling cream Ini bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati Jadi dia butirannya itu ada scrub-scrub halusnya Ini kita aplikasikan ke seluruh wajah Tapi kalau misalnya kalian punya jerawat Kalian boleh skip ini ya Jangan pake gitu Nanti takutnya jerawat kalian itu meradang gitu Karena ini ada butiran scrubnya Meski halus Tapi ini ya lumayan Agak apa ya Agak dangerous untuk yang berjerawat parah gitu Nah ini ratakan dulu ke seluruh wajah Kemudian kalian diamin gitu Sekitar 1-2 menit baru kalian pijat gitu Kayak bosok-gosokan Ini aku bakal diamin dulu Nah ini setelah sudah setengah mengering Baru aku pijat Jadi ini pijat lembut aja ya Karena dia sudah ada scrubnya Ini bantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati Nah setelah itu Kalian bilas Pake waslap atau handuk basah Kayak gini Nah setelah dibilas Aku bakal pake face tonic lagi Ini opsional sih Kalau misalkan kalian mau langsung lanjut ke tahap berikutnya Gak apa-apa Tapi aku biasanya pake Pake face tonic lagi Nah setelah itu Lanjut aku bakal pake Shooting aloe gel Ini aloe vera gel dari Viva Ini bagus banget Karena kan tadi kita habis peeling gitu Habis ngeluarin Apa Sel-sel kulit mati kita Itu kan agak keras ya Kayak butiran-butiran scrubnya itu Kita habis scrubbing lah wajah kita Jadi kita akan ngasih cooling Atau efek ketenangan lah gitu Karena kan aloe vera gel ini bagus banget untuk Calming gitu Kulit wajah Setelah kita Peeling Nah ini dipakein aja Seperti biasa Ini enak banget Dipake setelah kita scrubbing Nah ini setelah selesai dengan aloe vera gel Sekarang lanjut aku bakal pake massage cream Jadi ini Cream yang akan bantu kita Ketika kita mijit wajah kita Di saat kita facial Nah ini Berninyak banget ya Karena kan dia Fungsinya memang untuk Membantu Memperlicin Kulit wajah kita ketika kita pijat gitu Jadi biar ketika kita pijat wajah kita Itu enak banget Nah manfaatnya untuk pijat wajah itu Apa sih Ini membantu peredaran darah di wajah kita itu Lebih lancar Nah kalau peredaran darah kita di wajah itu Lebih lancar Ya kulit tentunya lebih sehat ya Lebih awet muda say Gitu lah Nah ini Aplikasikan aja Seperti biasa Kayak gini Nah untuk pijatnya sendiri Itu Aku gak Ini ya Bukan ahlinya gitu Ntar aku tambahin lagi kurang Jadi aku pijatnya ya Sesuai mau aku aja gitu Jadi Tapi tetep ke arah atas ya Gak tarik ke bawah gini Tapi ke arah atas gitu Kalau kalian mau detailnya Kalian bisa langsung cek di Instagramnya Viva Mereka ada upload kok Cara pijatnya kayak gimana Step by stepnya juga kayak gimana Gitu Kalian bisa cek di sana Di buku katalognya Viva juga Ada kok cara untuk Pijat wajah saat kita fashion Nah kalau aku biasanya Ya Pijatnya ya Ke arah atas doang Kecuali di bagian leher ya Bagian leher itu biasanya aku Tarik-tarik kayak gini Tapi kalau di atas itu Biasanya aku tarik-tarik ke atas Kayak gini Nah ini juga di bagian tangan Biasanya aku Tambahin gini Jadi biar Pas Pijat itu Lembut Kalau aku pijat wajahnya ini Ya sesuai Selera aku gitu Tapi lebih banyak Narik ke atas Biar awet Sai gitu Gak turun Jadi kalau misalkan wajah kita Atau kulit wajah kita itu turun Itu kita akan cepat banget Kelihatan kayak tua gitu Kayak keriput Jadi ini mengencangkan sih Nah biasanya setelah itu Aku pakai ini Untuk bantu Nah Caranya ya Seperti biasa Aku pasti Dorong ke atas aja Kalau ada yang tanya Emang ngaruh kah Pakai Apa Alat pijat kayak gini Ngaruh banget gitu Ngaruh banget Karena kalau wajah kita itu Setiap kali kita skingeran Atau kita facial Terus kita pijat kayak gini Ini bakal bikin Peredaran darah di wajah kita itu lancar Kalau peredaran di wajah kita lancar Itu kulit akan sehat Kulit wajah akan sehat Akan terlihat kencang Gak turun Kalau kulit wajah turun itu kan Nanti Kelihatan tua Nah yang kecil ini Biasanya Aku pakai di Pau mata Aku gak tau ya Aku kan bukan ahli Pijat-pijat wajah Cuman aku biasanya Pijat kayak gini Kalau misalkan Menurut kalian ini salah Tolong kasih tau Aku di komen Pokoknya apapun itu Di bagian wajah Aku pasti pijat ke arah atas Itu aja sih Kuncinya Karena aku gak tau gitu Step by step Yang benar itu kayak apa Soalnya capek banget Ngapalinnya gitu Nah setelah itu Aku bakal pakai tisu Untuk ngangkat Sisa Masat skrimnya Jadi sebelum aku bilas Pakai handuk basah Itu aku angkat dulu Pakai tisu Sisa-sisa Masat skrimnya Biar gak terlalu berminyak Nanti handuk basahnya Nah setelah itu Lanjut aku Pakai Handuk basah Terus aku bersihkan Nah setelah itu Lanjut Seperti biasa Aku bakal pakai Face tonic lagi Biar benar-benar bersih Nah setelah itu Lanjut aku bakal pakai Skin food Jadi ini Aku lihat di Videonya Viva kemarin Step by step Apa Facialnya Dia itu sebelum Dia pakai masker Dia pakaiin Skin food dulu Jadi disini aku bakal Ngikutin gitu Arahan dari Viva Jadi sebelum masker Aku pakai Skin food dulu Ini bagus banget ya Untuk skin foodnya Dia kayak Ngasih nutrisi Ke kulit Kulit jadi lebih lembab Ini aku pakaiin dulu Kalau dulu kan Aku kalau facial itu Abis masat skrim itu Langsung ke masker Tapi kemarin aku lihat Di Viva Di videonya Viva Itu setelah Masat skrim Sebelum masker Dia pakaiin Skin food dulu Ke kulit Baru Kemudian ke bagian masker Nah ini setelah selesai dengan skin food Sekarang mau lanjut ke masker Nah disini maskernya ada dua ya Jadi ada masker bubuk Sama ada yang masker Kayak gini Yang krim kayak gini Nah ini sebenarnya adalah facial washnya Clean and masknya Viva Ini bisa dipakai untuk cuci muka Sama dijadikan masker Kalau misalkan mau dijadikan masker Kalian tinggal aplikasikan aja Ratakan di seluruh wajah Terus tunggu selama tiga menit Baru kalian bilas Tapi kalau misalkan kalian mau jadikan ini facial wash Ya kalian pakai seperti facial wash biasa Nah cuma disini aku bakal pakai masker bubuk Karena aku lebih cocok masker ini Ini yang mengkuang Aku bakal pakai Tempat kayak gini Kemudian aku Ambil Mari kita Meracik Nah aku bakal pakai sendoknya Ini satu sendok kayak gini Takutnya gak cukup dua aja lah Lebih baik berlebihan Daripada kekurangan Aku pakai dua sendok kecil kayak gini Nah kemudian aku bakal campur pakai air mawar Jadi maskernya kayak gini plus air mawar Ini kuas facial Kuas masker maksudnya Nah ini teksturnya kayak gini Udah pas Sekarang aku bakal aplikasikan ke wajah Nah ini setelah selesai Aku bakal diamin sekitar 10-15 menit Pokoknya sampai dia mengeras Nah setelah itu baru aku bakal bilas Nah ini setelah maskernya mengering Sekarang saatnya aku bakal bilas Menggunakan waslap Nah setelah bersih Sekarang nanti aku bakal pakai vis tonic lagi Ini yang terakhir Jadi memastikan semua sisa-sisa masker itu Hilang Ini enak banget Wajah terasa bersih banget Nah selesai Itulah step by step Facial di rumah Menggunakan produk-produknya Viva Nah setelah itu bisa pakai apa sih Nah kalau aku biasanya setelah selesai facial Itu aku bakal pakai mix and spray Aloe rose Ini campuran air mawar Viva Sama aloe vera gelnya Viva Ini bagus banget untuk melembabkan dan menghilangkan noda-noda hitam Jadi aku setelah selesai facial Biasanya aku semprotin ini Nah setelah ini meresap baru Kemudian aku bakal lanjut pakai Serumnya Nah ini aku bakal pakai serumnya Viva Jadi setelah facial itu Gak apa-apa lanjut pakai serum Biar kulit kita itu lebih lembab Ini langsung aja aku aplikasikan Kayak gini Ini enak Pol lembut banget Terus dia mudah meresap Gak ada efek lengket sama sekali Ini bantu banget juga untuk Menghilangkan noda-noda hitam Mengencangkan kulit Nah setelah pakai serum Sekarang lanjut aku pakai Pelembab Ini yang terakhir Dari rangkaian facial kita hari ini Jadi pakai pelembab Biar Kulit yang tadi kita Bersihkan Kita scrubbing Terhidrasi dengan baik Nah ini langsung ratakan Uwe enak Pol Itu sensasi setiap kali habis facial Itu aku suka banget Karena kulit terasa bersih banget Terus lembab Nah ini dia hasilnya Facial sendiri di rumah Menggunakan produk-produknya Viva Semoga video ini membantu Buat kalian yang penasaran Yang masih mencari tahu Seperti apa sih facial sendiri Di rumah menggunakan produk-produknya Viva Buat kalian yang sudah nonton Sambil selesai juga Terima kasih banyak Nah buat kalian yang masih penasaran Berapa kali sih dalam sebulan itu Untuk facial Kalau aku sih biasanya Dua minggu sekali Jadi dalam satu bulan itu Dua kali aku facial Nah kalau misalkan kalian mau Seminggu sekali juga boleh Tapi jangan Satu minggu tiga kali ya Itu gak baik juga Buat kulit kalian Nah Buat kalian yang mau beli produk-produknya Viva Atau produk-produk facial Seperti yang aku Pakai di video ini Nanti aku taruh linknya Di description box Kalian bisa langsung Klik aja Untuk belanja di sana So buat kalian yang sudah nonton Sampilai selesai Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax